Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, my name is Vikadian Sabutri I'm from English Education In the class Micro Teaching 6 And then I will be explained about Explained about invitation and Characteristic of people So, check it out I'll see you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hello, students Good morning How are you today? We are fine, thank you Alhamdulillah Okay, before our lesson today So, let's say Basmalah together Bismillahirrohmanirrohim Okay, who's absent today? No, there is no Alhamdulillah, sehat semua ya Yes, miss Okay, so today's miss will be explained about Karakteristik of people, things, and animals Okay, karakteristik dari orang, benda, dan hewan Ini, ada contoh-contohnya ya Yes, miss Ini, part of body Dari hair Hair itu rambut Terus, karakteristiknya Long, or short, or straight, or curly, or wavy, or kinky, or ponytail, or black Nah, karakteristik Ini, yaitu Karakteristik dari tambut itu seperti apa Panjang Pendek Gelombang Lurus Atau Berwarna hitam Coklat Atau abu-abu Dan yang lainnya Contohnya itu biasanya digunakan untuk Seperti ini Misal Example of use Biasanya digunakan Seperti contoh Mona has a long hair Jadi, Mona memiliki Rambut panjang Siapa yang disini rambutnya panjang? Semua, miss Oke Oke, selanjutnya itu ada Part of body Face Face itu adalah Wajah Dan Karakteristik dari wajah itu Seperti Oval Long Round Thin or pale Nah Biasanya Wajah Karakteristik dari wajah itu Berbentuk seperti Oval Atau Lonjong Atau apa Gitu ya Atau tirus Atau cubi Gitu Dan Example of use Biasanya digunakan untuk Seperti Anto has a round face Anto memiliki Wajah Bulat Selanjutnya yaitu Part of body Ace Ace itu adalah Mata Karakteristiknya adalah Big Small White Slanted Almond Shaped Bright Black Brown Red Blue Green And then Example of use Of Ace Itu Biasanya Mata itu digunakan untuk Mengidentifikasikan Atau Mengkarakteristikan Seperti Dora has Dora Ace Are Slanted Itu Dora memiliki Mata yang Slanted Itu apa Ayo Anak-anak Atau She has Or Her Ace Are Slanted Mata dia Itu Seperti Sipit Seperti Cina Ayo Disini Siapa Yang matanya Itu Sipit Ada Miss Oh Yaudah Semua Jawa Oke Selanjutnya Ada Part of Birdy Nose Nose Itu Apa Ayo Hidung Pintar Dan Ada Artinya Miss Hidung Itu Biasanya Karakteristik Dari Hidung Itu Seperti Sharp Printed Kled Nah Itu Ya Jadi Hidung Itu Ada Yang Datar Ada Yang Pese Contohnya Itu Example Of Use Biasanya Digunakan Seperti His nose Is Pinted Hidung Dia Itu Pese Terus Ini Selanjutnya The last One Is Part Of Body Cheek Oke Anak Anak Ini Tadi Sudah Ini Sudah Jelaskan Bagaimana Bagaimana Karakteristik Of People Think And Animal So PR Kalian Untuk Degu Depan Adalah Membuat Karakteristik Atau Menulis Karakteristik Dari Animal Ya Anak Anak Ya Mis Oke Tiga Animal Ya Kalau Sudah Paham Marilah Kita Tutup Dengan Membaca Hamdallah Bersama Sama Alhamdulillah Hirofil Alamin Sekian Dan terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Itu tadi penjelasan Sedikit penjelasan Dari Saya Mengenai Materi Materi ini Terima kasih Sudah menonton Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh